Terima kasih. 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 Oh my god. Oh my god. Modal untuk bisnis seperti ini, konsep modalnya seperti apa? Dan apa ruginya dari bisnis ini? Rugi? Rugi ya? Uff, berat kalau itu nangati itu pertanyaannya. Dari orang yang sama men. Oh yang sama. Rubit banget hidupnya. Rugi itu waktu, sama. Sebenarnya kalau gagal pun kita belajar sesuatu kan? Kalau modal, kalau bisa mengurangi modal dari awal. Jadi kita bereksperimen dengan solusi yang paling simple dulu. Dan itu namanya use case. Use case paling simple apa? Dan use case paling simple adalah orang dipertemukan dia mau bayar apa enggak. Nah kalau kita bisa tes itu tanpa ngeluarin biaya, please do. Dan jangan bangun teknologi kecuali kita punya konsep yang sudah sedikit matang gitu ya. Misalnya kita mau bikin Uber gitu ya, atau Grab gitu, atau Gojek. Ya kita pertama, daripada kita bikin solusi teknisnya, kita coba solve problemnya lewat telepon. Which is Gojek juga jaman dulu seperti itu dulu. Dan awalnya bereksperimen dari situ, baru kita teknis. Kalau kita membuat suatu teknologi, itu sebenarnya mereplikasi apa yang terjadi offline. Jadi kita harus mengerti secara offline orang mau bayar apa enggak. Sebenarnya kita nggak perlu teknologi untuk cek solusinya bisa berjalan apa enggak. Kita bisa membantu mereka secara manual dulu. Kalau mereka suka, baru kita cari cara untuk bisa lebih efisien, lebih efektif lewat teknologinya. Jadi kalau bisa di awal modalnya, jangan banyak-banyak di awal. Pastikan solusi modelnya udah bagus. Baru membuat teknologi yang mendeliver solusi itu dengan lebih baik. Permasalahannya benar-benar ada gitu ya, bukan yang dibuat-buat. Iya, betul. Nah sekarang kalau kita ngomongin, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kita tahu pemerintah sekarang makin-makin galakin entrepreneurship, kemudian digital economy gitu ya. Terus kemudian Pak Jokowi juga udah mulai sering banget ngomongin kesiapan tenaga kerja kita untuk menghadapi industri 4.0 gitu ya, IoT dan seterusnya. Betes-betes semua udah lagi dibangun. Chief diantara bilang kecepatan bandwidth segala macam akan merata seluruh Indonesia dan seterusnya. Apakah sekarang startup-startup kita ini udah lagi bubble gitu ya? Kalau kita tahu Tokopedia baru terima lagi 1 billion US dollar, Gojek dan seterusnya gitu. Atau saat ini masih tetap bagus untuk anak-anak muda untuk bikin startup-startup? Masih sangat bagus, tapi semakin susah. Karena yang sekarang orang-orang dulu trend, beberapa tahun lalu tuh orang mau bikin ide apa aja jalan-jalan-jalan. Tapi sekarang lebih serius, sekarang udah bukan trend lagi. Orang-orang yang memulai biasanya lebih serius dan duit juga lebih susah untuk mendapat. Itu sebenarnya bagus. Tapi kalau boleh bicara sedikit tentang ekosistemnya, teknologinya boleh diinvestasikan. BTS apa segala macam, meningkatkan konektivitas. Tapi sebenarnya yang kadang-kadang terlupakan adalah bagian manusianya. Dan ketika kita ngomongin manusianya, untuk membangun sebuah startup dan teknologi dan bisnisnya yang baru. Yang dibutuhkan adalah kemanusiaannya. Yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Dan sebenarnya itu bukan technical skills. Bukan saya bisa mooding aja, bukan saya bisa design aja. Tapi adalah soft skills. Soft skills adalah hal-hal yang saya butuhkan untuk keseharian. Jadi ketika kita mengembangkan problem solving, kita bukan hanya bisa menyelesaikan masalah di kantor. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga. Ketika kita bisa berkomunikasi. Kita belajar untuk bisa berkomunikasi. Itu berguna di kehidupan pribadi dan di kehidupan profesional. Skill-skill yang kayak gitu yang dibutuhkan. Dan sebenarnya yang kurang dari banyak anak-anak muda yang saya interview misalnya. Adalah mereka bisa melihat ke masa depan. Mereka bisa menyelesaikan masalah. Membuat keputusan. Berpikir secara kritis. Dan itu bisa didapat ketika interview ditanya. Misalnya nih. Tadi gimana? Ke kantornya gimana? Naik apa? Dan saya mau lihat. Dia ngomongnya itu jelas gak? Terstruktur atau tidak? Detail apa enggak? Mengalami masalah. Dia berani gak untuk ngomong kontak? Gimana ini alamatnya? Naik apa saja? Nah dari hal-hal kecil itu. Dan kadang-kadang yang menarik. Dulu kuliah apa? Oh belajar komunikasi. Komunikasi itu apa ya? Kalo dia bisa jelasin apa yang dia belajar selama 4 tahun. Dalam waktu 15 detik. Kuali yang menarik. Tapi kalo dia komunikasi apa ya? We just 90% itu kayak gitu. Exactly. Kuliah 4 tahun itu gak ngerti komunikasi. Dia gak ngerti. Apapun yang dia pelajari. Nah itu menjadi indikator bahwa orang ini mungkin. Yang terdidik. Tapi gak pintar. Dan yang kita cari adalah orang-orang pintar. Yang sebenarnya bisa beradaptasi. Karena di masa depan itu. Bukan masalah pelajaran-pelajaran yang kita dapat selama 30 tahun. Jadi nasehat orang tua kadang-kadang gak cocok. Kita mesti dengerin. Tapi kadang-kadang gak cocok. Karena dunia sudah berubah. Dan yang diperlukan adalah skill beradaptasi. Belajar on the spot, on the fly gitu. Kalo-kalo istilahnya. Harus street smart gitu ya. Membangun kapal sambil berlayar lah. Tapi entrepreneurship itu kan sambil terjun dari jurang. Bangun pesawat gitu kan. Iya. Iya gak sih? Atau parasit ya. Oh parasit ya. Sambil putih. Oke bro, thank you so much. Tapi biasanya di akhir saya selalu minta yang namanya Wujangan. Wujangan. Top words, top words. Top words 15, 20, 30 detik mengenai entrepreneurship deh. Atau mengenai cari jodoh? Gak. Entrepreneurship. Oke, so here you go. Top words dari Mas Terasi, silahkan. Oke, entrepreneurship itu gak gampang. Dan hidup lu akan berubah dan akan sulit sekali. Jadi alasan untuk kita memulai suatu usaha, jangan dari perspektif yang negatif. I.e. menghindar bekerja di kantor. Tapi kita cari perspektif yang positif. Hanya saya yang bisa menciptakan solusi ini. Kontribusi apa yang saya mau buat untuk dunia. Dan saya punya ide yang harus dieksekusi. Atau saya tidak bisa meneruskan hidup saya. Push. Jangan menghindari kerja loh. Banyak anak-anak muda, oh gue gak mau kerja gitu ya. Ya, tempat lu belajar. Kamu belajar ya di kantor. Setelah udah punya visi, baru oke kita bikin sesuatu. Tapi banyak entrepreneurship itu menghindari kenyataan bahwa hidup lu susah. Mau keran tapi gak mau susah ya. Iya tapi gak sadar, entrepreneurship itu mati-matian. Mati-matian, berdarah-darah di awal ya. Baiklah men, terima kasih banyak udah mau datang. Ini tapi memang sih kalau ngeliat dari gaya bicara, bikin ini. Saya satu Indonesia banyaknya jatuh cinta. Makanya istri sampai ikut datang nungguin di studio. Awas ya ngomong macam-macam ya. Bro terima kasih banyak udah datang. Sang istri terima kasih udah menemani. Hari, tiap hari ngeliat di Metro TV soalnya. Oke, anyway. Oh, semua langsung pada Google. Siapa istri, siapa istrinya? Lu pernah gak masukin nama kita ke dalam Google terus kan ada prediksi. Siapa istrinya gitu kan? Agak apa-apa gitu kan? Kalau saya ada orang satu istri. Oh gitu? Kasih talib, terus sugerikan istri. Coba Google nama istri. Lebih banyak lagi pasti. Takut, takut. Takut ya? Oke. Alright. Yang dapet kacamata Siki dari Opticsys adalah Mega di Jogja. Congratulations. Dan acara ini ada siaran ulangnya setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Untuk yang mau tau semua program dan inisiatifnya Yangontep di tahun 2019 tinggal ke www.yangontep.com. Hari Jumat ini Yangontep akan punya satu acara di Kartika Expo. Kalau tadi bocorannya Pak Jokowi juga yang akan membuka event kita hari Jumat besok. So, anyway. Until next week. Be inspired. I'll see you on top. Bye. 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 Bye.